Al-Fatihah Sudah masuk bulan Maret Ini bulan Syakban ya? Bentar lagi bulan Ramadan InsyaAllah Tidak nyangka, tidak terasa juga Ketika Ramadan datang Barusan semalam kayaknya Itulah Masa itu semakin cepat dia berlalu Semakin hari Semakin terasa Betul itu kata Rasulullah Ciri-ciri kiamat itu memang itulah salah satunya Waktu itu terasa lebih cepat berlalu Dulu Ramadan Dan ini akan datang lagi Ramadan Sekarang tanggal Kita cek dulu Wih, nanti lagi kan? Masa Allah Masa Allah Sudah hal yang aku disini bah Tidak ada manusia lewat Ria-raia sedap juga bah nih Mana Billy ya? Padil katanya ada acara nih Lakin aku Orang sibuk macam dia itu Mana ada waktu Apalagi baru cair proyeknya Bang Billy pun tak kemana Gelap juga kayak gini Tuhan Ya Allah Tidurlah aku Mending Buatlah ram dulu Datang orang ini nanti Bisa ngopi-ngopi awak dulu kan Awak nggak bawa duit pula ini Tidurlah Aman ini Nggak ada-ada orang Bisa tidur kita Serhat Nanti datang orang itu dibanguninnya Nyawa itu Bismillah Enaknya ya Allah Nikmat yang kau berikan ya Allah Nikmat Istirahat Dengan Tanpa beban Hidup Hidup tanpa beban Tanpa utang Pengangguran Tapi masih tetap hidup Tetangga pun bingung dia Alah kayak ginilah Tapi Alhamdulillahnya lah Allah masih beri kesehatan Kenyamatan Tapi nggak betul juga nih Masa ya aku sendiri disini Sudah macam janjian kita Wah ininya dia Assalamualaikum 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 Yo yo Kemana itu Sini duduk Sini duduk Mana Gini lah Sehat 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 lah Sehat Yang penting sehat dulu Sehat Mana Dari mana Ya Sendiri aku dari tadi disini Oh ya Iya Kok sepi Sepi lagi nih Nunggu Antem datang Pasti udah Perkiraanku Si Padil Pasti pigi Orang sibuk Macem dia Mana ada waktu Ya Emang Sedang kayak gitu Sekarang Iya Nyilang-nyilang Sup Ya Tau Tau udah Nggak ada Tau Helm awak Nggak ada Ya Bukannya tetanggaan Kalian Iya Tapi dia Nggak punya Helm Njam Terosibu memang gitu Banyak cairnya dia Wah Yang penting dia Ada berita gembira Apa itu Berita gembiranya Cuman Tanpa Bang Billy sadari Itu sudah Dekat dengan kita Apa dia Bukan kematian Kalau kematian itu Pasti Iya nggak Kematian itu pasti Tapi ini ada Berita gembira Apa itu Apa Bulan Ramadhan Akan datang Iya bener Sedap Akhirnya yang kita tunggu-tunggu Ini datang juga Intinya kan banyak-banyak Tajil kan Di masjid Banyak acara Makan gratis Bukan gratis Bukan gratis Ya penting puasa aja lah Kuasa lah Jangan bolok Apa Puasa aja banyak Itu yang terpenting Puasa nggak makan Jangan pulang nanti Siangnya Apa namanya Nyudut kan Oh nggak Jangan sampai gitu Kita harus puasa Nyudut-nyudut gitu Setahun sekalinya Masa kita nggak bisa Masya Allah Ini Ini baru kawan-kawan Harus puasa kita Haruslah Lemahnya kita Nggak bisa puasa Apa nih Persiapan Ramadhan kita Sudah yang tidak Bukan adalah Memperbaiki amal Iya Karena kita Bisa jadikan Kita ini kan manusia Pasti berlumat dosa Betul sekali Itu Bang Dosa-dosa kita di bulan-bulan sebelumnya kan Mudah-mudahan Di bulan Ramadhan ini Allah Berikanlah ke istiqomahan kita Untuk berubah itu kan Paling nggak Kita punya semangat Untuk beribadah Dan Lakukan semampu kita Jangan kayak Ramadhan-Ramadhan sebelumnya kan Lewat-lewat gitu aja Ini harus Nantep-nantep Nantep-nantep Wih Apa-apa Apa-apa Kita kasih dulu Kita kasih dulu Tusuk gigi Apa-apa 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 Ini apa Ini terlalu besar Tidak cukup Apa-apa Kawan-kawan 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 Apa itu Ada jejennya Kenapa Siapa yang jaga Kami ke sana Ke sana ini kemana Acara Ramadhan kita Acara apa rupanya Kok nggak ada Undangan Acara apa rupanya Bukan Undangan Udah diumumkan Perjit Oh iya Acara apa Yang biasa Untuk menyambut Bulan Ramadhan nih Apa Misalnya Acara pemilu Lahirnya bulan Ramadhan Udah lah Udah lah Udah lah Aku taruh ini dulu Tapi udah selesai Kok masih dibahas lagi Enggak Itu maksudnya Acara apa Aku nggak ada Undangan Khusus gitu Kita kan Termasuk anggota inti Di kampung ini Sebenarnya udah diundang Oleh Baik dari pihak BKM Pihak desa Mana pokok pemuda Yang ada Pemuda yang lain Udah diumumkan Masjid Cuma Mana Bisa Iya Di GPL kan bisa Jadi ketika itu Diumumkan Kami Tidak di rumah Kayak kita harus Di grup pemuda Enggak ada Kita harus Tanya Apa gitu Karena orang Kalian solat Masjid Pendak Astagfirullah Eh Jaga lisan anda Kalau Entih Tidak pernah Tengok Salat di masjid Kalau ada Pasti tahu Apa Agenda-agenda Di masjid Bisa jadi Kan Tidak Dulu udah ada Acara ini Ah Enggak lah Enggak ada Ini anak Enggak orang sini Pula Semana Ah itu Makanya salah Malen Iya sih Kita memang Orang sini Asli Maksud Maksud Dimana Bumi kita Pijak Di situ Sedang Junjung Eh Maksudnya Dimana Dimana Kita tinggal Kita harus Tenggak Tenggak Adat Mereka Walaupun Kita bukan Orang Asli Itu Nggak Nama Kegiatannya Itu Apa Tenggahan Punggahan Itu Kita Kumpul Bukan Itu Punggahan Kita Kumpul Kumpul Menyambut Bulan Susi Ramadan Kita Bawa Makanan Kumpul Kumpul Masjid Satu Rahmi Sama Saling Bertukar Makanan Makan Makan Menyambut Bulan Susi Ramadan Atau Tukar Makanan Oh Iya Baru 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 Satu Rahmi Sama Masyarakat Kita Sada Saudara Kita Yang Lain Itu Oh Acaranya Itu Biasanya Itu Sebelum Ramadhan Ini Memang Sering Barak Dilakukan Nanti Bertukar Makanan Sambil Doa Doa Kan Oh Gak Banda Issa Iya Memang Dikhususkan Itu Sebelum Datang Ramadhan Dikhususkan Gitu 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 Ya Kalau Ngomong Ngomong Kelihannya Sisi Sisi Gitu Serius Awak Sudah Tiga Tahunan Juga Disini Baru Tahun Inilah Yang Gitu enggak maksudnya enggak ada itu dalam ajaran agama Iya enggak dulu-dulu-dulu iyalah kalau mau bermasyarakat ikuti aja kenapa-kenapa susahnya Coba apalah coba ya kita kan berbicara secara ilmiah udah ini kan perihal baik diadakan di masjid ya acara itu menyambut bulan suci Ramadhan berbagi makanan Rasulullah mengajukan berbagi makanan sedap dari itu ada satu-satu enggak nanti misalnya bawa makanan enggak ya kita dengan belum punya apa-apa aku udah tebak pasti modal-modal kaki modal baju saling bertukar makanya kalau nggak ada yang kita bawa yang mau kita tukar yang dibawa makanan tuh orang-orang dekat keluarga ya gitu kalau udah-muda pemuda kayak kami menjaga keamanan lingkungan jenis ya terima bersih aja mau keamanan itu dia Oh kita bagi-bagi tugas nah enggak ada apa sih memang betul bermasyarakat sih apa namanya pun kan cuman kalau itu dijadikan sebuah keyakinan harus menyambutnya dengan ritual-ritual ataupun boleh boleh nggak boleh kecuali kita adakan di di korong-karoke ya itu baik para sahabat itu udah udah melakukannya loka nekhoiron masa baku-lasa baku nekhoiron hancur nanti bondok nih dahu tengok enggak ada ini gede bapak deng dari dulu-dulu itu aja yang penting bayi itu enggak ada nggak bisa kok kata gamau nggak ada nggak ada ini kan baik-baik menurut antum sama iya dafsu antum ini kan bukan perihan ibadah jadi kenapa dia adakan asal mau menyambut dengan romantik itu menyambutnya di masjid itu menyambut apa artinya kalau enggak itu bernilai ada sesuatu yang bukan kita menjambut itu dalam arti kata ini bulan suci bulan-bulan yang iya kita menyambut itu dengan senang dengan semangat itu iya sih banget itu betul ya udah kita terbiasa mana tahu nanti yang beri dengan acara kalau kita berbagi makanan itu semangat lagi berbagi pertanyaannya memang badin itu cuman dikhususkan untuk sebelum Ramadan yaitu kalau yang lain kalau nyambut bulan lain ada karena tujuannya tujuannya itu untuk biar semangat dalam pribadi orang itu lalu enggak kita adakan gimana ading kurang pasti itu maksudnya milik tadi membeding ada waktu khususnya ramadhan kalau misalnya tidak dikhususkan misalnya ini hanya untuk sebatas silaturahmi acara makan-makan warga itu enggak masalah dibuat di bulan lain pun enggak masalah cuman yang menjadi permasalahan pertanyaan besar kenapa harus setiap di awal menyambut bulan ramadhan harus ada acara bulan lain tidak lain tidak bukan bulan lain itu enggak semeriah di bulan ramadhan nah bulan ramadhan itu kan memang ciri khasnya beda dia iya sudah suasana itu beda tanpa itu gimana tanpa itu gimana tanpa itu gimana apa itu ya kita seakan-akan ada yang apalah itu dinilai pertanyaan besannya contohnya dari mana contohnya ya kita nggak tahu bapak dia selalu buat ini contoh nenek moyang ini contoh dahulu-dahulu kita udah berjalan dari semenjak turun-temurun cuman pertanyaan besar agama ini dari siapa iya agama dari Allah dari Rasul yang kita contoh siapa iya Rasul iya kenapa harus keturun-turun moyang ini kan bukan perempuan jahat-jahat kalinya kalau jahat-jahat tuh bolehlah kita ini kan kita berkumpul satu rahmi dengan masyarakat baik situ di dalam buah ngeduk ada beberapa amal-amal yang baik disitu satu satu rahmi yang berjalanin nunggu berbagi makanan yang ketiga itu kita salam-salaman berjamaah berjamaah jadi penuh semangat yang misalnya ada saudara kita yang belum pernah kita nampak belum-benah kenal disana ada banyak kebaikan-kebaikan ada doa berjamaah lagi doa berjamaah itu boleh lakukan boleh hendak ada ceramahnya kadang-kadang kalau misalnya ada ya kalau itu memang kebaikan di dalam agama ini para sahabat dahulu itu udah melakukannya karena kita tahu para sahabat lain paling berlomba-lomba dalam kebaikan itu sebuah kebaikan ketika para masalah sahabat itu enggak melakukan iya kebaikan menurut Bang Padil kan enek moyang kebaikan Mbak Padil kan enek moyang turun-temurun udah berudah sosial masyarakat itu kebaikan di mata Bang Padil itu apa sebuah punggahan sol isa nyarami nanti malam biasa tadi sol sungguhnya hilang ini bentuk untuk latihan gayanya itu lho Teo latihan apa Romadon pun yang terhawih makin lama makin sikitnya ini bentuk kita saling berdoa aja mana tahu Romadon ini tapi anak harus klarifikasi hubungannya sama saling berdoa saling berdoa ini memang harus ini kan hidupkan dari dia kita harus klarifikasi langsung sama Pak Kades ini acara-acara apa kalau sebatas sama dia kan dia bilang ini acara istilahnya acara menyambut Ramadhan gitu kan kalau misalnya sekilas untuk menyambut Ramadhan dengan acara-acara demikian ya enggak masalah sih sebenarnya cuman apakah acara ini bentuknya seperti yang dimaknai harus setiap tahun diperingati gitu harus setiap tahun dilaksanakan harus harus kan perasaan awak dulu awak hendat tiga tahun empat tahunan di sini baru tahun ini lagi dibuat kayak gitu jika dulu kalau dulu kan belum belum bersusia mengurung diri ya enggak bisa jadikan dia pas amakan nggak disini kerja kalau ngasih ngamping aja deh kampung itu nah kalian setiap ada kegiatan di masyarakat setelah ada kegiatan demujik di kampung sini kita ini kalian ikuti aja udah selesai kalau salah diikuti juga gimana Sanyi kebaikan minggu ikut itu iya bersama kita ah apa lagi itu mengajaklah kebaikan bambang dari bandar kan tadi bilang tadi ke itu bukan kebaikan jangan atau atas namakan itu kebaikan kalau itu ada kejahatan itu kebaikan itu berzina merampok mencuri kebaikan di sini masih dalam agama iya di kebaikan di sana sudah bilang satu rahmi dapat jadi kenapa para sahabat nggak melakukan itu waktu dulu ya jangan bawa-bawa itu maksudnya itu kebaikan pasti mereka udah melakukan dong kalau pasti orang tua kita tuh pasti orang tua kita dulu ada dalil tertentu mana ya kalau ada dalil tertentu itu macam itu disampaikan iya maksudnya itu mana tahu mereka ada dalil tertentu tersendiri di situ mana mana aku sebagai orang-orang pemuda setempat orang awam ini kami ngikut aja orang tua kami itu sekarang kita tuh menghormati orang tua sekarang loh kami bukan tapi harus nggak menghormati agama gitu jadi kenapa antum merasa itu suatu perbuatan kebaikan jangan membuat perkara dalam agama itu bahaya antum ada dalil tersendiri ya mereka bukan ada dalil tersendiri maksudnya menghargai aja apa susah ya sudah menghargai itu intinya gini ya itu mungkin hal yang perlu kita dudukkan secara panjang lebar lah tapi kalau kita ujung-ujungnya di debat kayak gini enggak ada akhirnya bukan semua ini diskusi-diskusi tapi diskusinya mau kalah gitu oke oke lah ini sih yang orang-orang ada di siapa bukan yang lebih santai siapa eh bedakan marah sama tegas Iya betul ini kalau marah tuh udah nggak di sini sama sakit jadi gini kalau orang yang betul-betul santai menghadapi sesuatu dengan santai ini ya kalau ada satu pasti emosi nabi itu ada saatnya dia tenang ada saat ini harus tegas atau nabi yang mencontoh sikapnya sikap dan tegas itu beda nabi mungkin beda semua tegasan harus tegas dong kemungkaran harus game dia aja aduh amat lah ini tegas-tegas ini muka tengah malam ini udah malam ini kita masih mukul-mukul gini-gini gini karena megang ini kok enggak mukul nah intinya gini enggak ada pukul aja oke kita berbahas kalau kayak gini kayaknya enggak ada sebesar sebenarnya menghargai lagi ya Allah intinya satu maksimal menghargai iya tapi menghargai udah cukup itu aja enggak mungkin mungkin memilih sebagian tempat khususnya di teman-teman kita di apalah di tempat orang lainlah suku-suku lain kan mereka memaknai ramadhan itu dengan acara-acara demikian enggak ada mandi-mandi ya ada tapi orang-orangnya kita akan pernah dengar kita kan ngaji juga gitu kan Bapak dia mungkin pernah ngaji juga cuman ngajinya mungkin ke guru yang lain aja mungkin ada tidur Oh mungkin otomat ah ya acara-acara demikian sih memang nggak ada contohnya dari para sahabat gitu enggak ada contohnya dari para ulama-ulama kita tentang apa namanya perjambutan harus dengan makan-makan gitu kan harus kumpul di masjid itu mungkin tradisi-tradisi yang dibuat oleh nenek moyang kita oleh apa namanya orang-orang tua kita terdahulu yang mereka ingatkan itu sebenarnya bukan untuk ibadah pada dasarnya bukan agama bukan untuk agama bukan untuk ibadah maafadil tetapi itu sebagai dalam rangka untuk apa namanya mempererat satu rahmi itu mungkin namun yang menjadi salahnya orang-orang sekarang memaknai itu sebagai sebuah ibadah yang harus dilaksanakan kalau enggak dilaksanakan ada yang kurang sebagaimana yang Bapak disampaikan dahulu nenek moyang kita mengatakan itu sebagai cuman dalam rangka silaturahmi sepeninggal mereka orang-orang baru menganggap itu sebagai rutinitas ibadah gitu dalam menyambut Ramadhan sehingga kalau enggak ada itu enggak sempurna enggak 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 apik gitu enggak afdol Ramadhan ya itu yang salah Bang Padir boleh enggak boleh boleh silakan cuman kalau dijadikan sebagai sandaran itu dalil itu sebuah ibadah kalau enggak dilaksanakan itu akan menjadi kurang dalam ibadah Ramadhan kita itu yang keliru tapi kalau misalnya Bang Padir bilang ah kami kan cuman makan-makan saling sholat nyamayah silahkan yang dilarang itu mengkhususkannya itu Bang Padir kenapa harus di apa namanya tiga hari atau empat hari sebelum Ramadhan harus ada acara itu gitu berarti kan dinilai ada dinilai dalam tanda kutip itu sebagai sebuah ibadah khusus Bapak itu enggak salah Bang Padir bilang oh itu kan cuman makan-makan kami cuman satu rahmi sholat berjamaah silahkan di hari-hari yang lain pun Mbak Padir buat gitu Masya Allah lebih terikat satu rahmi cuman masalahnya Mbak Padir bilang itu harus di bulan Syakban di akhir Syakban di awal Ramadhan kalau enggak dikerjakan enggak afdol Ramadhan nah itu bahaya Bang Padir sebagaimana kata Bang Bili ada enggak dalilnya ada enggak contohnya dari Rasul kalau ada ya silahkan gitu sebenarnya kalian ini udah kalau lebih tenang lagi diskusinya dapatnya titik tuh kumpulnya itu mantap oleh emosi ya betul Abang Bili pun sebenarnya ke Bapak Adil harus lebih lembut gitu anak nggak bisa perkara-perkara yang kita di dalam agama itu ya Pak Bisa memang Insya Allah ya bukan tegas tegas pun boleh tengok tempat ya ini tempatnya pas apalagi bagaimana situasi kita cuman bertiga apa lagi yang tentu bagaimana orang menerima kebenaran kalau cara penyampaian kita itu dengan apa tapi anda pernah dengar itu kita menyampaikan dengan hikmah sedar tapi kalau kita dengan berapi-berapi ketika yang kita dakwakan itu itu kita bilang itu menolakkan semuanya betul Oh tidak keras Masya Allah itu dia betul aku cuma ngerti saya Rit apa-apa yang dia nahi ah bisa makanya tuh anak-anak orang-orang pengini-gini anak tahu bagaimana cara menyampaikan jadi benaran bagiannya hikmah itu bukan intonasi suara yang tinggi atau membuat hikmah itu adalah kebenaran pekannya iya ini kan diskusi pas dong iya bukan diskusi ada kalau dalam ilmu debat itu ada disini enggak memperdalami ilmu debat belajar kita terus melihat madu kita iya intonasi bagaimana tidak ada pertahap ya enggak bertahapnya apa jadi jadi kita gimana oke lah oke lah jadikan udah duduk pampadir kan ah maksudnya masalah kita tadi udah dudukkan terkait makan-makan itu ya berarti satu sisi boleh coba enggak enggak dikhususkan kalau bingung penyampaian gini kan enak bukan enggak menerima kebenaran udah bukan enggak menerima kebenaran apalagi kenyataannya jelas penyampaian orang-orang yang kayak misalnya hasil itu udah jelas nggak mau terima juga eh sama aja udah disampai kamu kita aduh aku lapar sekali emang dasarnya nggak mau dirimu untuk apa mobil yang dibawa tadi nggak bisa dibuka eh tapi yang Bapak ini ya bukan nggak boleh makanannya dimakan inilah badin mengambil barik buang yang buruk iya mari buang-buang ambil baik buang-buang ambil baik buang-buang tapi itulah mengganti dalam perkara dilarang kalau nasinya itu harus tidak sakit lah ya memang perbuatan-perbuatan makanan 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 apa masalahnya halal ya halal ini kan nah kita kalau harus berpendirian gitu itu harus hapus semua ya dari mana inilah nggak apa-apa kalau kita mobil jangan pakai baju ini jangan pakai jam itu buatan orang-orang kita lagi itu konsepnya Islam itu jelas oke itu enak-enak-enak lembut 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 bukan Islam itu jelas kalau antum bilang perkara ini nggak boleh berarti antum harus mau apa-apa itu apa-apa ya yang buku rata gitu nggak boleh gitu ya memang nggak boleh perkaranya kan makanannya apa aku punya halal hukum makanan loh hukum makanan apa pada asalnya selagi itu bukan daging babi bukan makanan yang dicuri atau malam rupa itu enggak kan jadi itu boleh halal ini lah aku udah jadi udah kan enggak kalau nggak kasih oke lah nggak masalah bukan enggak ngasih cuman lagi lapar ya jadi beda sekitar lagi ya putar-putar nih maksudnya kita apalah jadi okelah batik-batik udah dudukkan masalah tadi kan enggak masalah tentang enggak ada sekitar cuma ngerti saya betul ala tung tes tes itu ujian nggak usah disini bercerita biar 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 bi